Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik-baik lagi bersama saya Nudin, dan pada video kali ini kita akan coba menemukan beberapa elemen penting dalam membuat konten jualan yang tentunya ini sesuai dengan tren saat ini yang betul-betul marah banget di dunia online dan teman-teman wajib untuk mengetahui ini dan menyesuaikan seperti kebanyakan karena kita kalau misalnya ketinggalan situasi perjualan online-an, maka kita akan tertinggal juga Nah, jadi video kali ini adalah tentang elemen penting dalam membuat konten jualan Nah, jadi kali ini kita akan coba analisa konten dari Shopee ID karena Shopee ini marketplace di Indonesia yang sekarang posisinya ada di atas Nah, kenapa saya ambil ini? Karena yang namanya marketplace besar ya di Indonesia tentunya mereka mempertimbangkan bagaimana membuat konten nggak mungkin sembarangan membuat konten, makanya cara cepatnya itu kita dengan mengamati dan menganalisa Nah, sekarang kita coba analisa bareng deh menurut kalian kira-kira apa saja sih elemen yang dipakai yang menjadi standar Shopee ya karena ketika saya lihat di Shopee dan Tokopedia dan lain-lain itu beda banget cara penyajian kontennya dan kita akan coba, saya sih udah lihat ya semua masing-masing ini dan yang Tokopedia juga saya udah lihat sih dan itu hasilnya beda banget dan kita coba analisis ya Nah, misalkan kita ngambil yang ini nih ada racun Shopee ya dan ini adalah dia kayak memperkenalkan produk seperti itu pengen bikin indomie kuah buat dibekelin tapi bingung bawahnya pake apa kalo pake tempat makan biasa, pasti tumpah nah ini dia guys, mangkuk supportable yang bisa kalian bawa kalo kalian lagi pengen bekal yang kuah-kuah biar makin praktis, ditutupnya juga ada sendok skarbu gaku yang bisa kalian bawa untuk makan dia juga tahan air panas ya guys, jadi pas banget untuk kuah kalian yang masih hangat-hangat oke ini yang pertama ya, dan mudah-mudahan teman-teman udah nyimpen ya di memori ya kita akan bandingkan dengan yang lainnya akhir-akhir menurut teman-teman, gimana nih? oke ini yang kedua, dan saya akan kasih yang ketiga ya nah kira-kira teman-teman udah dapet belum? nah kalo saya sih udah dapet sih, karena memang dari kemarin udah ini banget nah misalkan yang mana ya, ini dah ini sekali lagi ya, terakhir ya oke oke dan mudah-mudahan bisa teman-teman ini, kita akan coba analisa ya kita mulai dari sini nih ini ya, karena memang standarnya kayak gini pengen bikin indomie kuah buat dibekalin, tapi bingung bawahnya pake apa oke, nah ini kita akan coba sebetulnya udah bisa atas sih, teman-teman tinggal niru aja sih nah jadi ada, buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 elemen penting yang direkomendasikan untuk membuat konten ya yang cocok untuk jualan online di 2021 dan ini kita analisanya dari konten-konten Shopee ya jadi ini menurut saya ya kita tadi sudah ngeliat semuanya dari 4 konten hampir semuanya sama pertama elemennya adalah menggunakan audio jadi tidak menggunakan suara langsung dari videonya tapi menggunakan audio guys gitu ya, jadi ini semuanya audio sebetulnya ya nah kita akan cek lagi oke guys, jadi elemen pertama itu adalah audio nah jadi teman-teman mulai gunakan audio jadi pisahkan, jadi bikin videonya jadi harus ada rencana scriptnya jadi teman-teman harus ada rencana script itu dari mulai nah disini nih, jadi sebenarnya scriptnya ada disini nih jadi masalah dulu, kemudian solusi, value jadi sebetulnya strukturnya ada disini nih sebetulnya oke, komen saya begitu jadi scriptnya dari mulai masalah dulu gitu ya kemudian, dan itu disesuaikan dengan videonya gitu ya nah kemudian, setelah itu teman-teman edit dan gunakan audio nah ini elemen pertama ya elemen pertama itu audio yang kedua itu live review karena ini, mereka akan langsung ke live review langsung seperti ini oke, jadi teman-teman pastikan membuat konten itu live review aja gitu ya gak usah misalkan ngambil nyomot dari orang lain bagusnya live review sendiri gitu lah kemudian elemen ketiga itu subtitle yang jadi masalah nah, kayak misalkan ini kan di awal video itu jadi kita lihat nah, jadi ada masalah dulu yang ditampilkan kita lihat termasuk dalam audionya jadi kan ini sikat gigi jadi sikat gigi kalian seperti ini gitu lah intinya nah, itu masalahnya kemudian nah, akhirnya kemudian struktur selanjutnya adalah solusi atau produk nah, ini menjadi headline sikat gigi teknologi nano nah, jadi ini solusinya nah, lalu kemudian elemen selanjutnya adalah subtitle yang menjadi value nah, jadi ada subtitle-nya yang menjadi dan ini pun ditegaskan dalam video-nya nah, ini value-nya lembut padat kamu sampai kesel-selannya sampai kesel-selannya nah, gitu guys dan yang terakhir adalah cantumkan harga pakai kata yang membuat orang merasa ringan seperti kata cuma cuma 35 ribu misalkan dengan full warna ya, maksudnya full warna itu kayak gimana ya nah, kayak gini nah, ini cuma 5 ribu nah, teman-teman jadi kira-kira ini nih yang sekarang sebetulnya kita bisa melihat elemen ini selalu ada dan strukturnya kayak gini nih mulai dari nah, ini kan kalau elemennya ya tapi kalau dari strukturnya itu mulai dari sini nih jadi di audionya itu diceritakan masalah dulu kemudian sambil live review nah, kemudian solusi baru value dan ajakan gitu ya jadi ibaratnya call to action gitu guys jadi ini mudah-mudahan bermanfaat elemen ini silahkan teman-teman gunakan jadi standar pembuatan konten untuk jualan teman-teman nah, jadi inilah 6 elemen rekomendasi konten yang cocok untuk jualan online 2021 oke, mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di next video jangan lupa untuk nyalakan lonceng sampai jumpa bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati